Saya katakan, pendukung Anda kecewa. Anda kecewa, Mas. Saya mensyukuri semua yang saya jalani. Saya menyesal tidak bisa membawa aspirasi rakyat miskin kota. Dan saya sampaikan permintaan maaf pada mereka. Nana, sebelum saya datang ke sini, siang tadi, serombongan dari kampung akwarium datang ke rumah. Menangis mereka di rumah. Mereka memeluk, menangis, dan menyatakan kami ini gelap sekarang. Betul-betul, saya sudah pakai dasi jas karena saya akan menjadi saksi nikah. Mereka datang dan menyampaikan, dengan pangisan, panis, kami gelap. Itu yang membuat saya merasa punya beban moral. Itu yang membuat saya merasa kemarin harus berjuang. Kemarin, pada saat MK memutuskan bahwa boleh 7,5 persen, besoknya kemudian balik membuat rapat. Malam itu, lebih dari 30 kampung di Jakarta bikin doa bersama, jangan sampai terjadi paripurna besok. Itu rakyat miskin kota. Itulah yang menjadi beban saya. Itu yang saya rasakan. Kalau soal calon dan tidaknya, Allah sudah ngatur itu semua. Penyesalan saya bukan soal jadi calonnya. Penyesalan saya adalah, ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Itu satu-satunya hal yang menjadi beban buat saya. Dan kalau saya bicara dengan calon manapun, saya akan ngomong soal ini. Tadi saya bilang sama mereka, udah, Mbak Diani, Mbak Diani, Mbak Diani, tenang, Bismillah. Nanti saya akan bilang, gak bisa, sudah semua emosional. Semua emosional. Dan itu ya, nang-nang yang saya alami selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi, bagi saya, bukan soal menjadi calon dan tidak. Tapi misi ini yang saya rasakan sebagai beban karena saya tidak bisa laksanakan. Mudah-mudahan ada jalan lain. Untuk ini bisa tetap dikerjakan sehingga rakyat miskin. Kilas balik riwayat Kampung Susun Aquarium di Gusur Ahok dibangun kembali oleh Anies. Ini gambar tahun 2021. Kita ingatkan kembali kepada halayak semua. Ini karya Anies Baswedan. Gubernur Jakarta, Anies meresmikan Kampung Susun Aquarium di bekas lokasi gusuran Kampung Aquarium Penjaringan Jakarta Utara, Selasa. Dalam pidato peresmiannya, Anies menyebut pembangunan Kampung Susun Aquarium sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam bidang permukiman warga. Menurut Anies, Kampung Susun Aquarium merupakan ikhtiar untuk melunasi janji kampanyenya yang juga janji kemerdekaan yang disepakati pendidik bangsa sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pelajaran PMP juga, ini pendidikan moral Pancasila. Pembangunan Kampung Susun Aquarium merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kualitas kawasan pemukiman dan masyarakat yang bertujuan memfasilitasi warga DKI dalam memenuhi rasa keadilan dalam bermukim. Jadi fungsi konsep keadilan Anies Baswedan ini merambah ke seluruh aspek kehidupan. Orang tidak membayangkan bagaimana keadilan dalam pengguna jalan. Apa keadilan seorang pejalan kaki? Kan kita tidak membayangkan itu. Tapi Pak Anies berpikir itu. Sehingga dibuatlah trotoarnya semakin lebar dan nyaman. Oh ini keadilan untuk warga. Oh ternyata dibuat jalur khusus sepeda. Oh ini keadilan untuk para pengguna sepeda. Ini tidak terpikirkan gitu ya. Nah. Kita lanjutkan ya. Dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan terjangkau. Sehingga Jakarta tidak hanya maju kotanya tapi juga bahagia warganya. Keren sekali ya. Oke. Kita tidak sedang bahas Ahok tapi selintas saja ya. Ini sebelum dibangun kembali sempat digusur oleh Ahok. Oke. Lewat-lewat aja lah ya. Bahkan ada istilah dijarah oleh warga. Lihat dong sejarahnya. Kepan mereka menjarah. Itu tanah negara. Ketika kita buat pasar dijarah juga. Didudukin buat rumah. Kerakyat. Ah sudah, sudah, sudah. Kita tidak mau bahas ini ya. Anies kembali bangun kampung akuarium. Pada era kepemimpinan Anies Pemprov, DKI, dan warga kampung akuarium sepakat membangun shelter di lahan bekas gusuran. Shelter merupakan tempat penampungan sementara yang dibuat warga. Setelah membangun shelter, Anies perjanji untuk segera membangun kembali pemukiman warga itu. Dan hasilnya tadi, akhirnya dibangun. Sehingga diucapkanlah terima kasih dalam bentuk dukungannya kepada Anies. Ini, saya kira bentuk keadilan juga yang layak diterima oleh Anies Rasid Baswedan. Sahabat semua, hari ini kabar yang menggembirakan. Berasa dari gubernur DKI Jakarta. Yang mungkin disebut juga, good bener gitu kan. Mungkin sahabat ingat, pada era sebelumnya, atau rezim gubernur sebelumnya, yaitu Ahok alias Basuki Cahyapurnama, terjadi pengusuran di daerah Jakarta. Lebih tepatnya di daerah Kampung Akwarium, penjaringan Jakarta Utara. Dulu di sana, pada digusur. Rakyatnya sedih. Tanpa mungkin ya, saat itu juga katanya masyarakatnya bertahan sampai mendirikan tenda-tenda. Nah, di tahun 2020, itu Anies Baswedan mencoba untuk membuatkan rumah susun di daerah itu. Yah, dulu itu juga sempat menjadi pro dan kontra. Dikarenakan daerah tersebut merupakan zona merah, alias zona pemerintah. Dulu sempat diserang oleh salah satu politikus PDIP, siapalah gitu namanya, lupa gitu kan. Nanti mungkin dimunculkan juga. Yang pasti, saat itu menjadi pro dan kontra, sehingga mungkin masyarakat pun merasa ragu. Nah, sekarang, dari halaman Warta Ekonomi, warga ingat betapa sakit hatinya digusur Ahok, dibangun. Rusun di era Anies, ini mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah. Jadi di berita ini tuh dijelasin. Opini dari salah satu warga yang menetap di sana. Nah, warganya yaitu bernama Musdalifah, berumur 31 tahun ya. Dia mengaku merasa sedang bermimpi ketika melihat Gubernur Anies Baswedan meresmikan rumah susun itu pada selasa tanggal 17 bulan 8, 17 Agustus, hari pelokal masih. Merdeka! Mereka pun juga jadi ikut merdeka. Terlebih, sejak dulu banyak pihak yang kontra dengan rencana pembangunannya. Ada pula yang meragukan Pemprov DKI bakal serius membangun. Yah, dulu menjadi banyak pertanyaan. Ini bener nggak sih bakal dibangun? Oh, kemungkinan nggak. Ditambah lagi ada serangan tuh dari partai itulah gitu kan, yang tadi saya sebutkan juga. Yaitu dari PDIP ya. Yang bawah itu nggak boleh. Tapi saat itu juga dijawab. Itu boleh. Selamat kepemilikannya adalah pemerintah. Gitu. Dan kalau dibalik lagi, peruntukannya untuk siapa? Untuk masyarakat. Ya kan? Siapa yang akan menolak? Orang masyarakatnya juga merasa terbantu. Ini buktinya Ibu Musudalipah ini. Ibu Musudalipah ini juga menceritakan ya masa lalunya bagaimana gitu kan. Ketentraman itu hilang ketika pada tahun 2016 silam Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Basuki Cahia Purnama alias Ahok menggusur semua rumah yang ada di sana dengan alasan revitalisasi kawasan wisata bahari dan pengembalian tanah negara. Nah, tanah yang udah kembali ke pemerintah ini dibangunkan lagi oleh Pak Anies. Jadi rumah susu diisi lagi sama masyarakat. Tampilannya jadi lebih rapi, lebih enak mungkin. Tidak aku mau atau sebelumnya ya, saya kurang tahu ya. Tapi kan jadinya rakyat bersyukur. Itu sahabat kabar gembira dari DKI Jakarta. Dari Pak Gubernur Anies Baswedan. Ya, jadi ya kalau kita lihat dari berita-berita ini tuh ada sebuah kesimpulan di mana ada pemimpin yang mungkin awalnya dilakukan. Tapi ya Alhamdulillah hasilnya sudah terbukti. Tapi ada juga seorang pemimpin yang sudah dipuja-puja, sudah dibagus-bagus. Dan akhirnya seperti apa? Ya kita tahu lah kayak gimana. Ini dolim. Dolim itu artinya bertindak tidak adil. Jangan kita dolim. Mereka adalah rakyat kita sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah berada di tempat itu begitu lama. Bahkan gedungnya sudah jadi. Memang pembangunannya dulu tergeser karena ada COVID. Sehingga pembangunan jisnya selesainya mundur. Dan baru bisa membangun gedung sesudah jisnya selesainya dibangun. Jadi itu harus kita tuntaskan. Itu kewajiban negara pada warganya. Jangan sampai pada yang besar, pada yang raksasa kita memberikan perlindungan. Tapi pada yang kecil, pada yang lemah, kita melupakan perlindungan. Negara itu harus pelas asih sama rakyatnya. Tidak boleh dolim. Aturannya ada dan sudah digunakan berkali-kali. Jadi kalau bilang aturannya tidak memungkinkan, aturannya itu memungkinkan dan terbukti sudah bisa. Ini soal kemauan. Tunjukkan bahwa negara... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!